Pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat karhutlah. Marzuki Usman dalam pemaparannya menyebutkan fakta-fakta kebakaran hutan di Jambi telah terjadi sejak tahun 1963 dan setiap bencana karhutlah hampir tidak ada usaha apa-apa untuk upaya pencegahan. Menurutnya pemerintah dan masyarakat hanya menunggu pemadaman dari turunnya hujan atau semata-mata karena pertolongan Allah. Menurut Marzuki Usman, usaha untuk mencegah karhutlah salah satunya dengan ciptakan sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Ia mencotokan pada tahun 2002 Departemen Kehutanan Republik Indonesia meminta kepada perusahaan untuk menyepakati apabila terbukti mereka tidak berbuat apa-apa untuk memadamkan api. Maka mereka berjanji mengembalikan izin kepada pemerintah, berjanji untuk tidak lagi berbisnis di bidang kehutanan selamanya, dan mereka akan dikriminalkan kalau terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan.